One Punch Man 173 Jelaskan Sejarah Konflik Bless dengan God Ada kejutan di One Punch Man bab 173 dimana salah satu misteri terbesarnya Yaitu God sempat menjadi topik pembahasan para hero dan juga anggota staff asosiasi Dari sinilah kita juga mengetahui sepak terjang bless yang selalu menghilang selama ini Apa saja hal menarik yang terungkap di bab terbarunya, simak pembahasannya berikut ini Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Pertama, nama God mulai disinggung dalam pertemuan rahasia para hero Awalnya, tak banyak orang yang tahu mengenai nama God selain beberapa tokoh yang sempat berinteraksi dengannya Namun, eksistensi makhluk tersebut mulai diketahui dalam sebuah pertemuan rahasia para hero kelas S Yang membahas soal ramalan si Babawa tentang bencana besar Zombieman lah yang menyebut nama itu saat ia membocorkan informasi yang didapat dari Homeless Emperor Flashly Flash juga turut menyambung omongannya dengan mengatakan bahwa God adalah eksistensi yang memberikan kekuatan pada wadah yang terpilih Dari situlah para hero mengambil kesimpulan kalau sosok yang disinggung Flash dan Zombieman adalah entitas yang sama Dua hari yang lalu Baiklah, alasan rapat darurat hari ini tentu saja Karena banyaknya laporan yang kita terima soal fenomena aneh yang muncul di saat misi melenyapkan asosiasi monster Ada kemungkinan besar ini berhubungan dengan ramalan bumi dalam masalah yang dulu Hingga saatnya tiba dimana kita bisa menyimpulkan intel dan mengkomunikasikan posisi kita secara resmi Aku minta maaf semua yang hadir disini untuk menjaga informasi yang dibicarakan disini tetap sebagai rahasia Apa itu jelas? Dia mengerti? Ya, aku gak keberatan Tapi aku tak paham kenapa kau ingin merahasiakannya setelah kejadian sudah sejauh ini Bahkan para pahlawan pun melaporkan kalau tak akan aneh Jika seseorang tiba-tiba berubah jadi monster Kita harus tetap waspada Justru karena itulah kita harus pasti soal informasi yang penangannya sebelum menyampaikannya ke para pada publik Bahkan walau kita umumkan sekarang pun baik pahlawan dan pihak publik akan mulai curiga Itu bahkan bisa menimbulkan kepanikan masal karena rasa takut dan kekhawatiran akibat tidak tahu kapan orang di sebelah akan berubah menjadi monster Wow, tampaknya ini para asosiasi ini menyindir si pahlawan kelas rank A ini Tunggu dulu, aku tak paham apa yang kalian bicarakan Bisa tolong diulangi satu persatu Kau bilang siapapun bisa menjadi monster? Amai Max, apa kau tak bisa baca laporannya sama sekali? Sayangnya aku sedang sibuk syuting Posisiku disini hanya sebagai penasehat Jadi jadwalku setelah ini sangat padat Jadi kalau bisa tolong jelaskan dengan singkat Kalau begitu aku yang sebaiknya menjelaskan Aku bisa menyisihkan 3 jam untuk mencatat aktivitas Saitama Sensei Kau ini sama sekali gak paham ya Nah disini begitu sangat cintanya si Garo dengan Saitama Sensei ya Kalau begitu Genos giliran terakhir saja Zombieman, Capri, Asosiasi Monster, Homeless Emperor yang kau lawan Apakah kau punya detail yang bisa kau bagi soal kasus unik monsterisasinya? Ya, dia bilang saat dia menjadi manusia Dia diberikan kekuatan surgawi oleh sesuatu yang disebut God Jadi gini dulunya Homeless Emperor ini dulunya manusia Kemudian dia itu ketemu sama God ya teman-teman Langsung dia berubah menjadi monster yang super kuat itu Kemudian langsung semuanya kaget Separa pengumpul God Hah? God? Nah semua pada kaget Pada saat bertarung aku menemukan celah dan berhasil mempojokannya Aku tadinya mau membuat dia mengatakan Apa yang dia tahu Tapi tiba-tiba dia hancur menjadi garam Atau abu dan mati God Itulah hal terakhir yang dia katakan Dari timingnya sepertinya dia dibungkam Saat itu Apakah kau dengar sesuatu seperti telepati? Oh tidak Saat aku beroperasi di bagian bawah terbawah persembunyian mereka Bersama Kapeldi Kapeldi ini Sinsi kita ya Saya hitam mas Sinsi Dan Monaco Kami menemui sesuatu Monaco? Bukan apa-apa Sesuatu itu mau memberi kami kekuatan Dan jika fasalnya tidak layak Mereka akan menerima hukuman katanya Sesuatu itu berkomunikasi langsung kepikiran kami Oh setelah aku ingat lagi Di saat ajalnya Dia sepertinya mendengar sesuatu Dilada sikapnya saja Nah jika kita anggap kasus kematian Homeless Emperor ini sebagai hukuman Itu kita bisa simpulkan Kalau kami menemukan God yang sama Jadi antara Zombiemann dan Flashy Flash ini Mereka berdua Sama-sama mempunyai pemikiran saya bahwasannya Yang mereka asumsikan ini sama-sama God Padahal memang benar ya God Mungkinkah itu hanya ulah salah satu ketua asosia monster Lagipula Bukankah identitas asli Giyogiro ternyata adalah esper manusia Jika memang begitu Akan sangat aneh Kalau hanya satu kapret saja yang diberikan kekuatan ini Musuh seperti itu tak akan cukup bagi Flash Hingga harus bersembunyi dan mengejatnya Flash Stitch Kau tahu sesuatu soal situasi Flash bukan? Tangan kirinya seperti ini merasa kaget Karena semua para hero ini pada penasaran Kenapa setiap art pertempuran Flash ini tidak mau ikut andil Nah disinilah nanti akan dijelaskan alasan kenapa Flash tidak pernah muncul Dia jadi salat untukmu kata si Flash Apa? Hmm Kenapa Pahlawan Amai Max ini sangat ter Terinspirasi banget Sangat kaget bahkan mendengar Flash ini Karena dia pernah diselamatkan oleh Flash Makanya dia menjadi pahlawan Karena sangat kagumnya dengan Flash Gitu ya teman-teman Jujur saja selama ini aku menghasiakannya Nah disini Si Para asosiasi Hero pahlawan ini akan menjelaskan Tentang Flash selama ini yang sudah Menghilang bertahun-tahun Kenapa tidak pernah muncul Tapi selama 20 tahun Flash telah terus-menerus bertarung melawan God Yang kalian temui Serontak seluruh yang ada di kumpulan kakek Ternyata si Flash ini Sudah 20 tahun melawan si God Sudah lama sekali Tapi belum memenangkan hasil Kedua steed mengungkapkan Kalau Flash sudah bertempur melawan God Selama 20 tahun terakhir Mengetahui bahwa ada hero yang sudah kontak dengan God Steed pun mau tak mau membocorkan informasi yang ia pendam selama ini Dia bercerita Kalau selama 20 tahun Flash dan para rekannya Sudah berjuang melawan God Mereka mencari kubu sitam yang tersebar ke seluruh penjuru dunia Tapi yang saya Mina yang saya admin Yang saya mimin Penasaran Kan Flash ini kan sama para rekan-rekannya Berarti rekan-rekannya ini Kalau masuk di pahlawan ini Tingkatannya mungkin dibawa Flash ini Karena mungkin setara dengan Flash kekuatannya Kan ada berapa? Ada 6 gitu sekitar Luar biasa sekali ini Para teman-temannya Flash ini Flash dan para rekan-rekannya juga Diperlihatkan menganalisis kubus Yang didapat untuk mendapatkan informasi lebih lajut Tentang God Dia Dia rekan-rekannya dan sekomplok timnya Mereka mencari sebuah kubus misterius Yang punya kemampuan merubah manusia menjadi monster Oh kotak itu Nah ini sepertinya Flash-Flash sudah mengetahuinya Karena waktu itu sama Saitama Sinti Dia menemui Ketemu dengan kubus tadi ya Kubus itu Benda itu telah diwariskan turun-temurun Sebagai jenis alat komunikasi dengan God Ini berbeda Beberapa menyebutnya Sejenis Operat Dia selama ini mengumpulkannya Dan bersama dengan timnya Mencoba untuk menganalisisnya Jadi si Flash dan para timnya ini masih meneliti Meneliti kubus tersebut Karena kubus tersebut itu Alat yang bisa memungkinkan manusia Itu berubah menjadi monster Kemudian yang ketiga God diketahui pernah muncul secara langsung Dan sempat menawari Flash kekuatan Diceritakan kalau Flash bertemu dengan God 2 tahun yang lalu Saat ia sedang berurusan dengan Elder Captive Day Monster kelabang yang gede itu ya Ternyata enggak satu Jamannya Flash juga dilawan Hei tamasin sih Semasa kali pula Sang gede Hilang ya guys Tiba-tiba God muncul secara langsung tepat Di depan mata sang hero Flash menolak mentah-mentah Tawaran kekuatan dari God Dan memilih melawannya Kemunculan menedak God ini Juga tampaknya alasan Elder Captive Day Bisa kabur dari Flash Oh jadi yang dihancurkan oleh Si Saitama Sensei ini Mungkin si monster kelabang Ya waktu dulu itu dilawan oleh Blast ya Akhirnya dituntaskan habis Oleh Saitama Sensei Luar biasa sekali Saitama Sensei ya Si Blast aja lawan si kelabang ini Kewalahan Sedangkan Sensei kita sekali Tiju langsung hancur guys Gak ada obat Namun akhirnya 22 tahun yang lalu Saat Blast sedang melawan Elder Bates Dia akhirnya mendapat kontak Langsung dengan God Yang keempat Alasan Blast menghilang Tanpa memberi kabar Meski Blast itu hero nomor 1 Dia seakan menghilang Dan jarang beraksi Bahkan saat dunia terancam bahaya One Punch Man 173 Menunjukkan alasannya Blast menjadari Kalau akan lebih aman Jika sesedikit mungkin Orang yang mengetahui Eksistensi God Blast pun membuat dirinya Seakan menghilang Tanpa alasan Untuk melindungi Semua orang Padahal sebenarnya Ya dia dan rekan-rekannya Masih melawan God Sejendiri merasa Kalau dia melaporkan Situasi itu keatasannya Mereka hanya akan Menganggap dia Sekedar beralasan Karena Elder Camp Tipet kabur Dia menolak Tawaran kekuatan itu Dan memutuskan Untuk menentang God Terkaget ini Asistennya Si Steed ini ya Aku baru dengar Soal ini Karena gak ada yang tahu Yang tahu hanya Si Steed dan Blast Rahasia dong Saat itu Asosiasi Tak akan bisa Menghadapi Lawan semacam itu Bahkan Dengan semua orang Yang kita punya Pertama Tak satu pun Sensor kita Yang bisa Mendeteksinya Menyadari Kalau akan Lebih aman Walaupun Hanya sedikit Jika pahlawan Dan pegawai yang lain Tak tahu Akan keberadaan God ini Blast Membuat kejadian itu Seperti dia Menghilang Tanpa alasan Demi melindungi Yang lainnya Ya Jika aku Melaporkan Situasi sebenarnya Pada atasanku Saat itu Mereka mungkin Hanya akan Menganggapnya Sebagai alasan Untuk menghindari Tanggung jawab Karena membiarkan Elder Captivate Kabur Terbiasa banget ya Superhero banget Ini si Blast Jadi Blast sedang Mencari Cara menghadapinya Sendirian Aku sudah Menduga Kalau peringkat teratas Kelas S Pasti punya alasan Untuk tak pernah Muncul Tapi Beberapa Berperang sendirian Agar kita tak ikut Terlibat Itu agak Gila juga Tapi itu Sayang sekali Jika saja Kalau mengatakan Lebih awal Saitama Sensei Alias Capit Beldi Bisa saja Sudah menyelesaikannya Masalah ini Iya dong Karena yang lain Itu gak tahu Seberapa kuat Saitama Sensei Tidak 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 Langsung kenapa Blast bisa bertarung Dengan God Adalah karena Dia orang Yang bisa Memanipulasi Ruang dan waktu Pahalauan lain Tak bisa Melakukannya Hal semacam Nah disini Momen Dimana Garo Menceritakan Temp Traveler Jadi dia itu Sebenarnya sudah mati Tapi karena Saya Saitama Sensei Ini mengalahkan Garo Dia memutar Balik waktu Guys ya Kau yakin Nah disini Mau si Garo Si Garo Apa namanya Aku tak bisa Mengirimkan Laporanku Tapi aku Ingin menyampaikan Sebuah taktik Yang bisa Membantu Menyelesaikan Masalah ini Dia pun Mengatakan pada Mereka Soal apa Yang terjadi Saat pertarungan Dengan Garo Soal Saitama Garo Dirinya sendiri Dan pahlawan Yang lain Nah jadi guys ya Aslinya Waktu pas Kejadian itu Sudah banyak Yang mati Ya guys ya Terutama Si Genos Soya Genos Lupa Nama Genos Ini dibunuh Jadi Jadi marah Akhirnya Pertarungan Dengan Garo Sangat sengit Garo Yang disini Sudah mendapatkan Kekuatan God Dia mencuri Kekuatan God Tapi Masih mempunyai Kesadarannya Sendiri Dia memakai Hanya memakai saja Sekitar 4 jam Kemudian Loh Ini sih Genos Ini Sangking Luar biasanya Menceritakan Semua Dan yang Para kumpul Disitu Seakan-akan Tidak berjaya Sampai 4 jam Mereka Mendengarkan Si Genos Bercerita Panjang amat Amai Max Pergi Lebih Dulu Karena Tabrakan jadwal 90% Dari laporan itu Adalah soal Saitama Woi Flashy Flash Kenapa kau malah tidur Untuk seseorang ninja Kau ini Enggak serius Soal Menyimpulkan Mengumpulkan Intel ya Intel itu Soal inti Bukan ukuran Tak ada Intel yang Lebih berharga Dari seorang Saitama Sensi Cukup Sudah 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 Oke Kamu kelamaan Ini Genos Kepanjangan Tapi kau bilang Dia terbang ke Jupiter Meniupnya Lalu kembali Dan selain itu Kau bilang Dia kembali ke masa lalu Dan mengubah sejarah Itu agak berlebihan Sepertinya disini Para pengkumpulannya Tidak ada yang percaya Ya guys ya Kita buktikan nanti Di episode Yang selanjutnya Ya guys ya Bahkan Sangking Yang harusnya Bisa memakai Memakai Bulan Sebagai Sancak Juga Menghiraukan Kehasilian Cerita Kita harus Menginformasi Dengan Kaplek Beldi Sendiri Apakah dia Yang benar-benar Malakan Garo Tentu saja King itu kan Dia sebenarnya Hanya cosplay Guys ya Dari Saitama Sensei Soal itu Sensei Tampaknya Tak punya Ingatan Soal Pertarungannya Dengan Garo Hingga Di saat Tengah-tengahnya Haa Semua tanah tergaget Karena Ya Sangat Apa namanya Sangat Kecewa banget ya Soalnya Tidak ada yang ingat Tentang Jadi yang ingat Hanya si Jenos ini Yang melihatnya Jika kau mau Muji mastermu Setidaknya Karanglah cerita Yang bisa dipercaya Apa katamu Jenos ini Mampir marah ya Pada flash ini Hei bentar Kalau memang begitu Kita bisa mengkomprimasi Dengan Menanyai Garo Bukan Apa yang didapat Polisi Dari instrogasi mereka Dia pergi Dengan super frank Untuk Menyerahkan dirinya Diri Dirinya kan Tampaknya Shok Dari pukulan terakhir Membuatnya Dia Hilang ingatan Kenapa Semua orang Jadi lupa ingatan Di saat Hal yang penting Dimensi Jika kita Tak punya info Yang pasti Sama sekali Satu hal Yang bisa Kukatakan Kelima Bless Mengungkapkan Ada sesuatu Yang membuat God terpanggil Ke dunianya Disini nanti Akan diceritakan Mana Skenan Bahwasannya Si God ini Mulai tertarik Mendatang ke bumi Ada satu hal Yang menarik Yang dikatakan Street Street Mengatakan Kalau mungkin Ada sesuatu Dimensi Mereka yang Memanggil God Kesana Street Mengatakan Itu Kita Perlihatkan Saitama Jadi disini God ini Sangat tertarik Ada kekuatan Yang luar biasa Ada energi Yang menariknya Ingin ke bumi Jadi si God ini Sebenarnya Tidak di bumi Dia ada dimensi Lain Karena Saitama ini Terlalu kuat Akhirnya Ada energi Yang menariknya Interaksi Dengan Dimensi God Telah Meningkat Dengan tajam Bless Berkata Seperti itu Jadi si Bless ini Merasa Kalau ada Sesuatu Energi Yang sangat Luar biasa Yang menarik God Tertarik Ingin ke bumi Mungkin ada Sesuatu Dari Dimensi Kita Yang Memanggilnya Kesini Sesuatu Semua pada Heran Karena Ada sesuatu Yang bisa Memanggil Kekuatannya Itu Tentu saja Ini dari Kekuatan Saitama Sensi Saking Kuat Energinya Hal itu Masih Dalam penyelidikan Pokoknya Bless akan Segera kembali Dengan Rencana Untuk Penanganannya Hingga Saat itu Persatuan Dan Solidaritas Karena Dia Dikatakan Akan Melakukan Penawaran Dengan Memfaatkan Titik Lemah Jiwa Seseorang Persatuan Katamu Baiklah Aku tak Sabar Menelihat Penantian Ulang Dilakukan Dalam Penataan Ulang Dilakukan Dalam Asosiasi Hmm Si jenis Sepertinya Agak marah Karena Saya Tama Sinti Gak Diakui Ya Biarkan Waktu Yang Buktikan Jawa Dapat Kabar Dari Bless Kau Harus Saitama Sinsi Hanya Itu Saja Yang Kita Butuhkan Untuk Penanganan Sekarang Aku Permisi Dulu Woy Demo Say Bro Bah Dia Sudah Tergila Gila Si Tolong Sampaikan Pada Bless Cepat Selesaikan Pertarungan Dengan God Atau Apalah Itu Jadi Kita Bisa Bertarung Dengan Ku Akanku Buat Kau Menyesal Karena Meninggalkanku Disini Flash Ini Sangat Terobsesi Bangan Dengan Blizz Ingat Bertarung Sampai Jumpa Hey Flash Solidaritas Ini Itu Mungkin Permintaan Yang Paling Tak Masuk Akal Hingga Saat Ini Nah Disini Nanti Dilihatkan Skenan Para Pahlawan Pahlawan Kelas S Ini Mulai Tertarik Pada Saitama Mungkin Mungkin Maka Mulai Akan Membuka Bahwasannya Saitama Ini Nanti Dibunculkan Kepublik Semua Pada Tau Mungkin Ya Sebagai Ganti Melepaskan Batasan Dia Jadi Botak Jadi Si Zombieman Ini Pernah Mendengar Dari Penciptanya Ini Yang Membuat Dia Abad Ini Bahwasannya Sangat Kagum Kagum Dengan Saitama Yang Sudah Melepaskan Batasannya Sehingga Kepalanya Botak Ya Guys Ya Seorang Yang Melepaskan Batasan Hah Disini Zombieman Sudah Mulai Penasaran Dengan Saitama Itu Hingga Sekarang Aku Kira Keple Adalah Anak Buah Demon Saitam Tapi Sepertinya Malah Kebalikannya Dengan Tingkatan Kegilaan Seperti Itu Aku Tak Tahu Seberapa Jauh Ceritanya Bisa Dipercaya Disini Sebenarnya Flag Siflas Sudah Percaya Bahwasannya Saitam Ini Sang Kuat Karena Mereka Pernah Collab Melihat Dia Sudah Bisa Menandingkan Kecepatannya Siflas Tinjunya Luar Biasa Kalau Orang Biasa Pilih Sudah Motir Ya Gese Cuman Presi Sini Masih Penasaran Gitu Saja Bagaimanapun Dia Bisa Saja Berlian Yang Belum Diasa Menurut Siflas Siflas Sini Saitama Ini Pulum Diasa Padahal Sudah Sangat Luar Biasa Hanya Saja Tidak Tahu Ingin Mencolok Seperti Pahlawan Gitu Ya Yang Agak Lig Glew Gitu Ya Saitama Ini Tapi Memang Kocok Sikren Ya Demosebong Memang Layak Berada Di Gelas S Tapi Orang Ini Hingga Tergiria Gila Seperti Itu Nah Disini Juga Amemex Juga Mulai Penasaran Pahlawan Ideal Apakah Mungkin Eksistensi Saitama Yang Memanggil God Itu Belum Diketahui Pasti Meski Begitu Diperlihatkannya Saitama Saat Topik Ini Disebut Terasa Seperti Petunjuk Menarik Dari Murata Ini Juga Semakin Menguatkan Dugaan Kalau Saitama Adalah Tinju Yang Menentang Dewa Yang Sempat Disinggung Garo Dan Sage Kaptip Kaptipede Selama Puncak Konflik Di Hammon Monster Saga Itulah Pembahasan Mengenai Sejarah Konflik Blase Dan God Di One Patsman Bab 173 Bagaimana Menurut Kalian Jangan Lupa Tulis Di Kolom Komentar Ya Itulah Berapa Ulasan Yang Bisa Menjadi List Tontonan Kalian Dikalah Senggang Dan Mungkin Cukup Sekian Video Dari Kami Dan Jangan Lupa Dukung Terus Channel Kami Agar Channel Kami Lebih Banyak Lagi Dikenal Orang Dan Jangan Sampai Ketinggalan Dengan Video Terbaru Kami Selanjutnya See you Dari 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 Dari